Media pembelajaran dasar-dasar manajemen perkantoran dan layanan bisnis Pembelajaran yang kami sampaikan Semoga bermanfaat dan terima kasih Video ke-223 Dasar program keahlian MPLD, elemen 7 bagian ketiga Jenis-jenis sistem informasi manajemen Sobat Babetono, sebelum kami menyamaikan jenis-jenis sistem informasi manajemen Berikut ini merupakan komponen-komponen pembentuk sistem informasi manajemen Komponen pembentuk sistem informasi manajemen dapat dikelompokkan menjadi dua Yang pertama secara fungsional Yaitu komponen yang berkaitan dengan teknik pengolahan Pengiriman, penyimpanan, pengumpulan data Dan juga menyalin informasi yang dibutuhkan oleh manajemen Komponen ini merupakan sistem administrasi dan operasi Kemudian sistem pelaporan manajemen Sistem data fish Sistem pencarian Dan manajemen data Komponen yang kedua Merupakan komponen secara fisik Yaitu keseluruhan perangkat dan juga peralatan fisik Yang digunakan untuk menjalankan suatu manajemen informasi sistem Komponen secara fisik ini meriputi Perangkat keras Perangkat lunak Database Prosedur pengoperasian Dan personalia Jenis-jenis sistem informasi manajemen Dengan adanya komponen sistem informasi manajemen Yang dijelaskan pada slide sebelumnya Maka akan dapat mewujudkan berbagai jenis sistem informasi manajemen Berikut ini 1. SIM berdasarkan level organisasi 2. SIM berdasarkan area fungsional 3. SIM berdasarkan dukungan yang terbatas 4. SIM berdasarkan aktivitas manajemen 5. SIM berdasarkan arsitektur sistem Jenis sistem informasi manajemen Berdasarkan level organisasi Berdasarkan level organisasi Jenis sistem informasi manajemen terdiri dari 1. Sistem informasi departemen Adalah jenis sistem informasi Yang digunakan untuk satu departemen Atau unit kerja tertentu Contohnya bagian kepegawaian untuk PNS Gunakan aplikasi sinaga Layanan jasa online Grab, Gojek Layanan pembelajaran e-learning Yang menggunakan Google Classroom, Erapod, dan lainnya 2. Sistem informasi perusahaan Organisasi merupakan perpaduan Dari berbagai sistem dalam departemen Unit ke dalam satu organisasi perusahaan Contohnya aplikasi bidang layanan informasi Seperti kompas.com atau layanan perguruan tinggi dan sekolah 3. Sistem informasi antar organisasi Adalah sistem yang menggabungkan dua atau lebih organisasi menjadi satu Contohnya tiket.com, pegitandahubungpegi.com, traploka.com, ATM link Jenis sistem informasi manajemen berdasarkan fungsinya Berdasarkan fungsinya, jenis sistem informasi manajemen terdiri dari 1. Sistem informasi akuntansi Yakni sistem yang mentransformasi data keuangan menjadi informasi 2. Sistem informasi keuangan Merupakan sistem informasi yang mengelola aset-aset keuangan perusahaan 3. Sistem informasi manufaktur Adalah sistem yang mengendalikan seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, proses produksi, sampai pada barang jadi 5. Sistem informasi SDM Sistem yang mengelola tentang sumber daya manusia 6. Sistem informasi pelayanan Adalah sistem informasi yang terkait dengan pelayanan kepada pelanggan Jenis sistem informasi manajemen berdasarkan dukungan yang terbatas Berdasarkan dukungan yang terbatas, jenis sistem informasi manajemen meliputi 1. Sistem informasi pengrosesan transaksi 2. Sistem informasi manajemen 3. Sistem informasi otomatisasi perkantoran 4. Sistem informasi pendukung keputusan 5. Sistem informasi eksekutif 6. Sistem informasi pendukung kelompok 7. Sistem informasi pendukung cerdas Jenis sistem informasi manajemen Terdiri dari 1. Sistem informasi pengetahuan 2. Sistem informasi operasional 3. Sistem informasi manajerial 4. Sistem informasi strategis Jenis sistem informasi manajemen berdasarkan arsitekturnya Meliputi 1. Sistem berbasis mainframe 2. Sistem komputer pribadi 3. Sistem tersebar atau komputasi jaringan 4. Sistem informasi manajemen Setelah mempelajari materi ini Selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini 1. Sistem informasi manajemen berdasarkan level organisasi 2. Sistem informasi manajemen berdasarkan area fungsional 3. Sistem informasi manajemen berdasarkan dukungan yang terbatas 4. Sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas manajemen 5. Sistem informasi manajemen berdasarkan arsitektur sistem 4. Sistem informasi manajemen berdasarkan arsitektur sistem 5. Sistem informasi manajemen berdasarkan arsitektur sistem Sobat Babetono, silahkan ikuti terus update materi selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan sukses. Next, modul elemen 8 layanan bisnis dan logistik sesuai standar yang ditentukan. Terima kasih sudah like, subscribe dan share. Aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update materi selanjutnya.